Sukses dan tidaknya anak di rumah itu 90% saya katakan bergantung kepada ibu. Ini bukan bahasa saya. Bukan bahasa saya, tapi bahasa Al-Quran. Dan sekarang ini, Dhul Hijjah ini, Allah mengangkat kejadian ini. Supaya sadar buat ibu-ibu. Laki-laki yang baik, mendapatkan wanita yang baik, generasinya semua baik. Itu Ibrahim Pak. Sampai semua keturunannya menjadi Nabi. Tapi laki-laki yang baik, tapi isinya tidak baik. Anaknya pun juga tidak baik Pak. Nuh AS. Halo, Nuh kurang apa Pak? Berdakwah 950 tahun. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara, walam yajithum bin du'ai illa firara. Kullama da'autuhum, ja'alu asabi'ahum, wastagshar thiabahum, wastagshar thiabahum, wastagbarustikbara. Itu kaumnya Pak. 950 tahun. Berdakwah siang dan malam Pak. Atas izin Allah, istinya tidak menerima hidayah ini Pak. Ya. Sampai kemudian muncul apa? Kejadian apa? Tsunami. Banjir. Dunia ini tenggelam Pak. Dan sebelumnya Nuh di padang pasir berbuat perahu Pak. Wah semakin gila Nuh. Padang pasir bikin perahu. Perahu ya di kap di mana? Di laut, di mana? Di tepi pantai. Di pesisir situ. Tapi dia jalankan terus mengikuti perintah Allah. Ketika tenggelam begitu Pak. Tiba-tiba anaknya. Help. Apa kalau maksudnya? Tolong, tolong. Tolong gitu. Nuh muncul Pak. Firasat keayahnya. Ubuahnya muncul Pak. Ya Bu Nayyar. Kama anak-anakku. Ayo naik ke perahu penyelamat ini gitu. Dilihat Pak. Oh yang ngajak abiku gitu. Tapi karena didikan ibu yang kuat. Kala. Sa'awi ila jebelin ya simuni minal ma' Tidak Pak. Saya akan naik ke gunung yang tinggi ini. Yang bisa menyelamatkan saya dari api ini. Dari apa? Dari laut. Dari air ini gitu. Sudah jelas Pak. Perahu penyelamat. Abinya sendiri yang menyelamatkan. Tapi begitu kuatnya didikan ibu. Ikut ibu aja Pak. Sekali-Ibu. Makanya nanti. Bab kedua. Pekan depan saya akan bicara. Azawaju ikhtiarun. Wastifa'un. Nikah itu harus selektif. Da'asal-asalan. Ini tema kita. Pekan yang akan datang insyaAllah. Nikah itu. Kawin itu harus mencari istri. Yang betul-betul selektif. Ya. Siapa itu? Apa pendekatannya? Nanti kita akan bahas di. Di. Terima kasih.